Dia senang, yang jelas yang pertama kali beliau ucapkan I'm happy gitu, dia bilang gitu aja. Saya merasa lega, akhirnya semua perjalanan apostolik Paus Francisco ini berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada hambatan. Dan Presiden Jokowi Toto memesankan kepada saya tadi untuk menyampaikan salam tentu saja kepada beliau dan semoga penerbangannya berjalan dengan lancar dan selamat, aman. Dan beliau juga menekankan bahwa apa yang disampaikan oleh Paus kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kepada umat katolik bahwa persatuan dan kesatuan harus dijaga sebagaimana di Misa kemarin disampaikan bahwa keragaman di Indonesia itu adalah kekuatan dan harus dipelihara dan ini menjadi blessing atau apa bahasa kemarin di Misa ya. Saya mengikuti Misa itu jadi anugrah, jadi menjadi anugrah bagi bangsa Indonesia ini atas perbedaan yang dimiliki. Beliau juga memesankan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia khususnya umat katolik bahwa lingkungan juga harus dijaga. Ini senada dengan apa yang disampaikan Presiden kepada kita semua. Presiden juga berkomitmen untuk menjaga iklim global ini agar tetap bijau dan makin bijau. Jadi ada kesamaan pesan antara Presiden Joko Widodo dan Paus Franciscus di kunjungan beliau yang tiga hari ini dan itu saya kira menjadi pesan yang penting buat seluruh kita, seluruh warga Indonesia. Saya kira itu. Nah itu tadi, langsung ngulang lagi saya. Nah itu poinnya tadi itu. Jadi keragaman itu sebagai kekuatan. Keragaman itu sebagai kekuatan dan ini harus dijaga. Kemudian mengedepankan dialog di dalam setiap perbedaan-perbedaan atau perselisihan. Kemudian menjaga lingkungan agar tetap bijau karena itu menjadi milik atau hak generasi-generasi kita yang akan datang. Ini sama persis senada apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Paus Franciscus ketika dimisah beliau kemarin di GBK. Saya kira tiga hari, pokok itu. Kesannya Gus sendiri terhadap Paus selama kunjungannya tiga hari ini? Ya saya tentu excited. Saya ketemu beliau tiga kali untuk mengingatkan beliau bahwa undangan Presiden Jokowi masih berlaku gitu. Tiga kali saya datang ke Fatikan ketemu langsung dengan beliau. Beliau menyanggupi dan kita tahu tiga hari belakangan ini beliau memenuhi janjinya dan tentu kita semua senang. Ini tokoh yang menurut saya bukan hanya sekedar tokoh umat katolik tapi bisa menjadi tokoh yang menjadi contoh bagi kita semua. Bagaimana kita ini menjaga keimbanganan, bagaimana kita ini bertoleransi dengan yang lain, bagaimana menjaga kesederhanaan dan seterusnya. Bagaimana Gus melihat entusiasma masyarakat kemarin? Wow, luar biasa. Saya senang sekali. Tapi kalau melihat dari perjalanan apostolik kali ini, apakah nanti ke depannya mungkin hal seperti ini juga harus terus untuk dibajalin gitu antara Indonesia? Iya, saya kira iya. Saya kira iya, bukan hanya dengan Fatikan tetapi juga dengan Fatikan yang sebagai simbolisme umat katolik ya. Tentu dengan umat beragama yang lain. Saya kira keterbukaan masyarakat Indonesia atas penerimaan kepada Paus Franciscus ini menunjukkan bagaimana kita ini sudah terbiasa dengan berbeda. Berbinik atau nggak lika itu sudah menjadi nafas dari hidup seluruh warga bangsa ini. Dan saya tentu bahagia sekali, saya senang sekali hari ini. Pak, ada perjalanan khusus yang dibangun nggak antara Paus Franciscus dan juga Pak Jokowi dalam pemerintahan? Nah, kalau itu saya belum dikasih arahan dari Presiden ya. Karena setelah kemarin mendampingi beliau, saya belum menghadap lagi secara khusus terkait apa yang dibicarakan bersama Paus Franciscus. Tapi tentu nanti setelah ini kita lihat kesedihan waktu beliau, saya akan menghadap melaporkan semua rangkaian acara ini sudah berjalan dengan baik dan apa. Dan saya yakin beliau juga akan menceritakan kira-kira apa yang disampaikan oleh beliau berdua gitu. Tadi sebelum naik pesawat Paus Franciscus ada pesan sesuatu nggak? Tadi pesawat terlihat ada berbincangan. Iya, tadi beliau bilang I pray for you, you pray for me gitu ya. Dan saya menyampaikan salam dari Presiden Jokowi Toto dan sebaliknya beliau juga menyampaikan salam kepada Presiden Jokowi Toto dan berharap Indonesia ke depan akan semakin baik dari sekarang. Itu tadi yang disampaikan beliau. Ada kesan personal dari Paus untuk rakyat Indonesia gitu Pak? Ya, menjaga kedamaian tadi itu. Dia senang. Yang jelas yang pertama kali beliau ucapkan I'm happy gitu. Dia bilang, gitu aja. Sebagai Menteri mungkin apa yang ingin disampaikan oleh kemasyarakat Indonesia harapannya karena ini Paus Franciscus sudah datang ke Indonesia dengan berbagai pesan perdamaian, toleransi, dan sebagainya? Ya, bagaimana ya orang yang dari jauh dari Fatikan, ribuan kilo dari Indonesia itu datang ke sini menyampaikan pesan kedamaian. Masa sih kita ini warga Indonesia yang tiap hari bertemu, tiap hari berinteraksi dengan berbagai macam keberagaman yang kita miliki, kita nggak bisa damai. Gitu kan. Saya kira itu hikmah yang harus kita ambil. Ya, oke? Terima kasih. Aku mau rapat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpercaya.